Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita melihat secara teori, secara keilmuan, kita tahu. Dalam situasi kondisi sekarang, semua tahu. Langkah-langkah apa yang harus diambil, semua tahu. Secara ilmu, teori, tahu. Bahkan sering didemukan kalau kita lihat televisi, terus-menerus tidak bosan-bosan diingatkan. Stay at home, pakai masker, work from home, jaga jarak, jaga ketahanan tubuh, istirahat cukup, makan, dan sebagainya. Yang kesulitan, dapat bantuan dari pemerintah. Mudah-mudahan yang membagikan jujur. Kita berharap itu terjadi. Dan ini perlu doa juga. Tidak mudah. Karena natur manusia pada dasarnya tidak jujur. Tapi ya kita berdoa. Mudah-mudahan semua jujur. Sehingga sampai ke sasaran. Karena kesian banyak orang yang susah. Banyak orang yang menderita. Ya. Nah gitu, kita perlu doakan juga untuk hal itu. Sekali lagi, teori, keilmuan kita semua sudah tahu. Sekarang yang menjadi masalah adalah tindakan, prakteknya seperti apa. Saya lihat ada beberapa, ya, penarazia polisi karena tidak pakai masker. Padahal sudah disarankan keluar rumah pakai masker. Teori, waktu ditanya tahu, ya tahu. Kenapa nggak dipakai? Lupa. Teori kita tahu. Tapi bagaimana dengan prakteknya? Yang kita perlukan. Teori tahu, praktek harus ada. Nah kita coba untuk mempraktekkan itu. Stay at home. Kita praktekkan. Work from home. Kita praktekkan. Dan keluar rumah. Kalau kepepet, perlu sekali. Baru kita keluar rumah. Jadi, pakai masker. Lalu, pakai sanitizer. Dan seterusnya. Itu kita cari. Kita praktekkan itu. Dan itu mencegah untuk menular atau mencegah untuk virus itu menyerang kita. Kalau yang nggak perhatikan hal-hal seperti itu, itu juga bisa membahayakan dia. Nah, kalau teori kita tahu, lalu kita tidak praktekkan, ya sama juga bohong. Secara teori juga kita tahu virus dosa itu berbahaya, sangat berbahaya. Tapi kalau dalam mempraktekkan, dalam mencari solusi, mencari penyelesaian, ini tidak dikerjakan, maka ya sama juga bohong. Dosa tetap tinggal di dalam kehidupan orang. Lalu kita berpikir lagi. Kita bertanya lagi. Siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Jelas bukan manusia. Dan menurut iman yang kita lihat, kita pelajari dengan jelas, dan itu merupakan fakta sejarah. Yang menyelesaikan dosa kita adalah satu-satunya Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus. Dia selesaikan di atas kayu salib. Makanya ketika dia di salib terakhir, dia katakan, sudah genap, sudah selesai. Pengorbanan Kristus itulah yang menyelesaikan dosa manusia. Nah, ini yang penting sekali bagi manusia. COVID-19 dicari solusinya, betul-betul kita takut terhadap itu, kita waspada betul dan harus. Tapi jangan lupa virus yang lain. Virus dosa itu harus juga diselesaikan. Dicari jalan keluar. Sekali lagi, yang bisa memberikan jalan keluarnya satu. Pribadi Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi, Yesaya pasal 59, yang memisahkan antara Allah dan manusia adalah kejahatan, kesalahan, dosamu. Nah, di atas kayu salib itulah dosa kita diselesaikan. Dan hubungan Allah dengan manusia menjadi menjalin kembali. Dan disitu terjadi pengulihan, terjadi rekonsiliasi. Pengorbanan Kristus bersifat penemusan, pengulihan, pendamaian, pengundusan. Itulah karya Kristus. Nah, kalau kita mau berdamai, hanya satu itu. Kalau mau doanya didengar, yang diselesaikan dosa dan kesalahan. Tapi ingat, ini memang tidak mudah. Dan tidak mudah untuk dikerjakan. Oleh sebab itu, kita memerlukan anugerah khusus dari dia. Untuk mengatasi semua itu. Nah, teori kita tahu. Sekarang prakteknya seperti apa. Ini penting antara teori dan praktek. Nah, firman Tuhan mengajar kita secara praktis, praktekkan. Kita bersyukur, kalau Tuhan izinkan kita bisa mengenal siapa Allah. Itu kita bersyukur. Nah, sekarang, bagaimana peran kita saya selalu mengajak untuk kita apa peran kita. Ini saatnya untuk kita berperan. Ini waktunya. Kalau dibilang sulit, ya memang sulit. Semua sulit. Tapi ingat, beda sekali. Kesulitan yang kita alami berbeda dengan yang lain. Allah katakan, Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kita masih di dalam penyertaan Tuhan. Damai sejahtera ku, ku tinggalkan kepadamu, kata Yesus. Dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan roh kudus akan menyertai kamu. Nah, jadi kesulitan-kesulitan yang kita alami pun tetap dalam penyertaan Allah. Allah menyertai kita. Maka Yesus katakan, dan dia disebut, Immanuel. Allah beserta kita. Bagaimana penyertanya? Melalui rohnya yang kudus. Yang ada di dalam hidup kita. Nah, jadi penyertaan Tuhan nyata bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kesulitan dunia pada saat ini. Dan semua mengalami kesulitan. Semua. Semua. Tetapi ingat, bagaimana mengatasi kesulitan. Bagaimana sikap kita menghadapi kesulitan itu. Itu yang paling penting. Kita tidak perlu mengeluh-mengeluh. Firman Tuhan katakan apa? Bersuka cita. Mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan di dalam ucapan syukur itu. Kita mendapat sesuatu. Dan mujizat terjadi juga. Bisa jadi dalam ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Dan mujizat tetap berjalan sampai sekarang. Tapi semua itu di dalam garis kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan kehendaknya dan waktu dia. Bersuka citalah senantiasa. Taklah damai sejahtera Kristus. Pemerintah dalam hidup. Dalam hati. Ini yang membedakan. Sikap kita dengan yang lain. Semua bisa mengalami kesulitan. Semua bisa mengalami ketakutan. Semua bisa. Tetapi bagaimana sikap kita menghadapi itu. Sekali lagi. Ini penting. Firman Tuhan berulang-ulang kita baca. Kita dengar. Saya seringkali juga mengkhutbahkan. Menyampaikan itu. Berita itu. Jadi yang diperlukan dialah. Sikap bagaimana kita punya sikap itu. Yang jelas. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Dengan cara seperti apa. Ya berdoa dan berserah. Kita berdoa. Penting sekali berdoa. Kalau saya yakin. Kita tahu. Betapa pentingnya berdoa. Jemaat Kroskineo tahu pentingnya berdoa. Dan suka berdoa. Amin. Ada kesukaan untuk berdoa. Amin. Amin. Semua tahu. Berdoa itu penting. Bahkan seringkali saya dengar ungkapan tokoh. Doa merupakan nafas kehidupan. Tapi bagaimana kita mempraktekkan doa itu. Apakah kita berdoa setiap waktu. Setiap saat. Apakah kita berdoa terus. Bahkan mengandalkan Tuhan lewat doa-doa kita. Dan juga apakah kita terpanggil untuk mendoakan orang lain. Mendoakan untuk bangsa negara ini. Mendoakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Kita berserah. Kepada siapa kita berserah. Hanya kepada Tuhan. Melalui caranya seperti apa. Ya berdoa. Berdoa dan taat. Pada peraturan-peraturan. Berdoa. Lalu apa yang kita buat. Dalam situasi seperti ini. Apa yang kita buat. Filipi Pasar 4 ayat 5. Dalam beberapa waktu saya renungkan itu. Mari kita melihat. Filipi Pasar yang keempat. Ayat yang kelima. Di sini dikatakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Supaya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Semua orang. Apa yang harus kita buat. Dengan situasi seperti ini. Biarlah kita diketahui bahwa kita ini baik. Sekali lagi. Sekali lagi. Anjuran. Perintah Paulus. Hendaklah kebaikan hatimu. Diketahui semua orang. Nah ini. Biasanya ya. Dalam pengajaran yang Yesus katakan. Kalau kamu memberi. Tangan kanan yang beri. Tangan kiri tidak boleh tahu. Jadi kalau kita memberi. Biarlah orang lain tidak perlu tahu. Ajaran Tuhan Yesus seperti itu. Lalu Paulus katakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya orang lain perlu tahu. Nah. Dengan pengajaran seperti ini. Apakah bertentangan? Tidak. Ini berbicara tentang motivasi. Yang Yesus kecam adalah motivasi orang yang memberi. Dalam konteks itu. Yesus marah. Kalau kamu memberi sesuatu. Supaya orang lain tahu. Jadi masalah motivasi. Di sisi lain yang Filipi. Yang Paulus ukapkan di Filipi. Supaya semua orang tahu. Artinya. Tunjukkan kebaikan hatimu kepada orang lain. Jadi motivasinya yang paling penting. Kita melakukan kebaikan. Yang penting motivasi kita apa? Apakah mau dipuji orang? Atau kita mau menyenangkan Tuhan? Dan kita. Roskinio melakukan perbuatan baik. Karena Tuhan Yesus sudah lebih menyatakan kebaikan untuk kita. Maka kita bisa melakukan kebaikan. Jadi kebaikan yang kita kerjakan itu. Bukan karena semata dari kita. Melainkan karena merupakan satu transformasi. Jadi. Apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kita pantulkan itu. Semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dalam beberapa waktu. Terus kita mau tidak mau melihat situasi kondisi lewat media sosial. Dan kita jalani ibadah ini pakai media sosial. Facebook dan sebagainya. Kita bersyukur untuk teknologi ini. Untuk Facebook ya. Kita bersyukur untuk WhatsApp dan lain sebagainya. Karena itu bisa menolong berkomunikasi. Dan bisa melihat situasi kondisi dan seterusnya. Tetapi juga tidak jarang orang memakai media sosial ini. Untuk menghancurkan hidup yang lain. Tetapi kita memakai ini. Untuk memberikan satu sumbangsi kebaikan. Sumbangsi untuk mendorong orang melakukan kebaikan. Nah. Jadi ketika kita lakukan kebaikan. Kebaikan yang kita kerjakan itu. Dasarnya adalah. Karena Kristus sudah melakukan kebaikan untuk kita. Maka kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Nah. Ketika kita melakukan itu. Filipi atau Paulus katakan. Biarlah itu diketahui semua orang. Kebaikan hatimu. Tunjukkan lewat sikap. Lewat tindakan. Jadi tindakan sekecil apapun. Itu berdampak besar. Perhatian yang baik. Sekecil apapun. Berdampak besar bagi orang yang memerlukannya. Dan ini. Perlu. Kita boleh. Kita mewarnai. Mesos ini. Dengan berita-berita yang baik. Berita-berita yang mendorong. Berita-berita yang memberikan pengharapan. Kejatuhan beberapa negara. Karena berita hoax. Dan itu sangat masif. Kalau terus-menerus itu bisa mewarnai pola pikir orang. Dan bisa mempengaruhi. Sedangkan kebohongan yang diungkapkan terus-menerus saja bisa dianggap itu benar. Jadi ada kekuatan media. Kekuatan informasi. Menguasai media itu penting. Tapi bisa juga media dipakai sebagai sarana kejahatan. Sarana manipulasi. Sarana kebohongan dan seterusnya. Atau sekarang dengan istilah hoax. Banyak juga tulisan-tulisan yang gak jelas beredar. Dan ini juga menakutkan. Membuat orang-orang jadi takut. Khawatir. Kasian. Dan umat Tuhan. GKRI Proskineo. Hadir. Harus memberikan solusi untuk itu. Kita memberikan sesuatu kebaikan. Beritahu. Tapi ingat. Motivasi kita bukan supaya diri kita dipuji. Orang merasa. Kita merasa hebat dan selesai. Tidak. Motivasi kita. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan juga nampah. Jadi ada penyeimbang berita. Jadi bukan hanya berita-berita yang negatif-negatif. Itu yang muncul. Melainkan berita positif pun kita harus. Beritakan di situ. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Proskineo. Saya menghancurkan. Silahkan menulis. Bahkan saya pernah baca dalam satu. Berita atau media itu. Sampai orang posting di Facebook atau apa. Hanya foto dia gambarnya. Dengan anaknya. Udah. Tanpa kata. Supaya apa? Supaya mempengaruhi pola pikir orang. Sehingga mempengaruhi mata. Pandangan mata. Dan seterusnya. Untuk tidak melihat yang jelek-jelek aja. Membaca berita-berita yang buruk-buruk aja. Ada satu perubahan. Nah kalau kita lakukan kebaikan-kebaikan. Tidak salah untuk kita saksikan. Tapi jelas motivasi yang paling penting. Motivasi kita apa? Dan jelas kita adalah motivasinya segala sesuatu. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan kita. Yesus Kristus. Amin. Dalam Roma pasal berapa itu? 11 ayat 36. Kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu. Mungkin saya salah. Roma. 11. 36. Saya mau baca. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Dan oleh dia. Dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Prinsip dasar yang kita kerjakan semata-mata dari dia. Oleh dia. Bagi dia. Untuk dia. Jadi kemuliaan itu hanya untuk dia. Kalau tidak diberitakan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kadang-kadang orang percaya orang baik itu. Sulit mempengaruhi kebaikan. Karena yang baik ini. Tidak berani tampil. Untuk menyatakan dia baik. Bisa jadi karena malu. Bisa jadi juga karena dianggap. Nanti dianggap sombong. Tapi sekali lagi kita kembali. Tergantung motivasi. Motivasi saya apa? Ketika saya sampaikan. Berita kebaikan. Saya sampaikan apa yang kita buat. Motivasinya apa? Apakah untuk dikuji orang? Cari pujian yang sia-sia. Kalau itu tujuannya ya enggak ada artinya. Bahkan jadi dosa. Tapi yang kita kerjakan kebaikan-kebaikan ini. Supaya apa? Tuhan dimuliakan. Dan orang lain pun bisa memuliakan Tuhan. Orang lain pun bisa melakukan apa yang kita sudah lakukan. Itu tujuannya. Nah kalau saya ingat ada pernyataan dari founder GKRI. Dikatakan ini. Kalau orang baik, orang benar tidak mau memimpin. Maka orang jahat akan memimpin. Kalau orang baik, tidak berani menyatakan kebaikan. Maka orang jahat menyatakan kejahatan. Dianggap kebaikan. Ini sangat berbahaya. Kita lihat kejahatan demi kejahatan karena berita bohong. Berita hoax. Kenapa itu berkembang? Karena berita-berita baik tidak disampaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu sampaikan. Apa yang baik sampaikan. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita buat. Kalau kita buat baik, ya kita sampaikan. Ketika orang bertanya tentang hal itu, ya kita nyatakan. Ini yang kita buat. Satu ketiga ya. Saya pernah sekitar tahun berapa, Ibu? Saya masih kuliah. Waktu lalu belum bikin skripsi. Mungkin sekitar tahun 89. Nah, saya punya bapak unit. Itu orang Jerman. Nah, di unit kami, waktu persebutuan, nyanyi satu lagu. Saya masih ingat. Tapi saya nggak tahu teman unit siapa aja sekarang udah lupa. Karena udah berjalan berapa tahun tuh ya. 89 sampai sekarang berarti 31 tahun ya. 31 tahun. Jadi agak lupa. Nah, tapi suatu waktu dosen atau bapak unit saya, dia tanya, ini lagu ini siapa yang buat? Jadi waktu itu kami nyanyi satu lagu. Terus saya tanya, kenapa pak ini? Dia bilang, lagu ini bagus. Siapa yang ciptakan ini? Terus beberapa kawan lirik menunjuk, saya yang ciptakan. Dan memang itu saya yang ciptakan. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak taruh nama di situ? Saya bilang, nggak usah pak. Karena sebagai ini, sebagai seorang seniman kalau saya burau, lebih bagus karyanya diketahui daripada orangnya. Lalu dia bilang, ini tidak bisa. Kamu tidak bertanggung jawab nama. Kamu yang tulis lagu itu, kamu harus bertanggung jawab tulis nama. Nah, mulai saat itu, lagu-lagu yang ada, saya tulis ciptanya saya. Supaya pak, bertanggung jawaban atas apa yang dibuat. Nah, dosen itu sudah kembali ke Jerman. Saya bersyukur dengan nilai-nilai rohani yang diberikan itu. Nah, intinya, apa yang kamu buat, kamu harus bertanggung jawab di situ. Kamu menulis lagu, nyanyikan itu, kemudian tulis pencipta lagu itu. apa yang kita kerjakan sekarang ini, kita sampaikan itu. Ingat, bukan karena kita mau menyombongkan diri, bukan sama sekali. Ditanggung dari Tuhan. Kita mau, tidak mau, harus melakukan kebaikan demi kebaikan, karena Yesus baik untuk kita. Dan Allah sudah melakukan kebaikan itu bagi kita. Dan kita harus menunjukkan kepada dunia, bahwa kita ini baik. Allah ditanya, kenapa kamu bisa baik? Ya, sebetulnya, kita ini bukan orang baik. Tidak ada yang baik, semua manusia tidak ada yang baik. Ketika Yesus dikatakan, guru yang baik, Yesus katakan, kenapa engkau katakan aku baik? Hanya Allah yang baik. Di dalam konteks dia sebagai manusia, dia katakan bahwa, hanya Allah yang baik. Jadi kebaikan itu hanya satu-satunya milik Allah. Milik Tuhan itu. Nah sekarang Tuhan berikan kepada kita. Nah sekarang, kita lakukan kebaikan demi kebaikan. Sampaikan itu. Ini berita baik. Virus yang mematikan secara fisik, seandainya sudah ditemui vaksinnya, untuk menyembuhkan, mengalahkan virus itu, bukankah semua orang akan bersuka cinta dan senang. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, virus ini dikalahkan dengan vaksin apa. Ini yang kita tunggu-tunggu. Dan ketika itu muncul, ada penangkalnya, ada obat untuk menyembuhkannya, maka ini yang disebut kabar baik. untuk mengalahkan virus corona ini. Dan dunia menantikan itu. Nah, tadi saya sudah singgung, ada virus yang paling bahaya, yaitu dosa. Virus dosa. Nah penangkalnya apa? Siapa yang bisa menyelesaikan dosanya? Ya hanya satu. Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Inilah yang harus diberitakan. Sebagai penangkal virus kekekalan, menghajar, mengalahkan, melepaskan, memustahkan virus kekekalan itu. Nah ini berita baik. Nah ini yang harus kita sampaikan. Sampaikan. Berita baik itu. Nah setelah itu penyelesaian terjadi, maka hubungan Allah dengan manusia berdamai. Tidak terpisah lagi, melainkan berdamai. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati, memberikan hikmat untuk kita, dan juga memberikan keberanian untuk kita, menyampaikan berita baik. Kiranya nama Yesus dimuliakan. Kiranya Bapak Ibu Saudara juga diberkati oleh pemberitaan firman ini. Amin.